Terbukti ya, PKS paling setia mendukung koalisi yang ia dukung. Kita ingat di Pilpres 2019, PKS mendukung Prabowo Subianto, kemudian tidak mendapat jatah Wakil Presiden dan Demokrat saat itu juga kecewa. Kemudian Andi Arief menuduh Prabowo dengan Jenderal Kardus. Kemudian berkompetisilah Pilpres 2019 dan Prabowo tidak terpilih juga. Sandiaga Salahuddin yang mendampingi Anies Baswedan tadinya di Gubernur DKI, kemudian diambil menjadi baca wapresnya Prabowo Subianto, gagal. Kemudian Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan sendiri, tidak ada Wakil Presiden. Kemudian lama tidak ada Wakil Presidennya dan di situ lagi-lagi PKS menunjukkan kepiawean loyalitasnya dalam mendukung dalam berkoalisi. Luar biasa PKS. Jadi kita tidak ragu-ragu dengan soliditas PKS, dukungan PKS jika sudah berkoalisi. Sudah terbukti saat Wakil Gubernur DKI yang sebenarnya secara logisnya itu diambil atau diberikan kepada PKS, nyatanya pun diambil Gerindra juga dengan mengambil Ahmad Riza Patria menjadi Wakilnya Anies Baswedan. Dan ini terbukti kembali di Pilpres 2024, Demokrat sudah sangat kecewa dan keluar dari koalisi perubahan. Lagi-lagi PKS menunjukkan 24 karat mutu kesetiaannya mendukung koalisinya. Walaupun tidak dipanggil musyawar, tidak diajak musyawar, tapi dimintai maaf, ya memaafkan. Dan kita tahu semuanya bahwa di video ini jelas-jelas bahwa PKS sangat setia jika sudah mendukung dalam berkoalisi. Oleh karena itu, insya Allah dengan soliditas koalisi perubahan ini, semoga akan mencapai kemenangan bersama-sama. Begitu ya sahabat albat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share. Sampai jumpa. Sampai jumpa.